Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi akan terjadi cocah ekstrim saat mudik lebaran tahun 2024 dan pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat mudik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi adanya bibit siplon trofis baru yang memicu cuaca ekstrim selama musim mudik lebaran tahun 2024. Diketahui Rabu 3 April lalu atau seminggu sebelum lebaran, Kau Bogor, Ciawi Sukabumi, Jawa Barat, Amblas. Peristiwa itu diticu cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang melanda area tersebut. Akibat kejadian itu sebuah minibus terbawa arus longsor dan dievakuasi petugas. Akibat longsor di tol Bocimi ini, polisi akan mengalihkan arus rana lintas selama arus mudik lebaran. Nanti kami akan koordinasikan dengan stakeholder terkait dengan mitigasi-mitigasi atau penanganan selanjutnya atau bagaimana status selanjutnya. Dan dari kepolisian Polres Sukabumi pengalihan kenaraan biasanya lewat jalan tol seperti apa dari komandan sendiri? Pada dasarnya untuk kami sifatnya koordinatif karena exit tol Cegombong itu wilayah Bogor dan juga nanti oleh teman-teman korlantas. Otomatis nanti sementara ini masih dalam masa evaluasi dialihkan lewat Cegombong. Sementara akibat banjir, jalur pantura tergenang air setinggi hingga 40 cm. Banjir membuat pengendara dan pemudik harus memperlambat laju kendaraannya. Arus lalu lintas sempat tersendat sampai 3 km. Terkait prediksi cuaca ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan yang diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat. Tim Liputan AI News melaporkan.